Terima kasih telah menonton 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 Dan kemudian Dan kemudian Dan kemudian Informasinya Dan kemudian Kita dituduh Dan kemudian Kita menghuraikan dalam Terima kasih telah menonton Setakat itu Terima kasih telah menonton Dan kemudian Dan kemudian Satu Dan kemudian Dan kemudian Dan kemudian Zaman Dan kemudian Dan kemudian Dan kemudian Perkara yang Kita tidak Tak pernah tinggal Dan kemudian Dan kemudian Dan kemudian Dan kemudian Kompon Dan kemudian Para Nabi Dan kemudian Habis Dan kemudian Dan kemudian Agenda dia Kita habiskan Dan kemudian Perbincang Dan kemudian Apa solution Terima kasih Dan kemudian Itu tanda Jumat Dan kemudian Falsafah Dan kemudian Tidur Rumah Pukul Menudian Dan Dan kemudian Dan Adab Allah Dan Pernas Dan kemudian Dan Mesyuarat Tadi Dan kemudian Dan kemudian Dan kemudian Dan kemudian Dan kemudian Tentang Yang Dan kemudian Mereka Sembilan Dan kemudian Dan kemudian Yang Allah Kita pun Dan kemudian Siapakah Dan kemudian Siapa? Yang bawa ikan Jadi Yang akan lompat Dan kemudian Ben Dan kemudian Yang Dia duduk Dan kemudian Dan kemudian Kan Dan kemudian Tentang Dan kemudian Tentang Okay Tentang Tentang Dan kemudian Isu Tentang 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 Kami Terima Tentang Tentang Yang Tentang paling kurang, paling komal lebih kurang 40 rumah duk sekeliling masjid berapa orang yang tawaf tengok, berapa orang yang anak dia tak makan dah 3 hari berapa orang tawaf tengok dia nak pergi sekolah, nak bagi duit ke anak pun tak ada, tawaf berapa orang yang tengok suami dia tu dah lama sakit jemaah tak tahu, tawaf siapa ni ada masalah, tawaf ni ada masalah tu, siapa yang tawaf siapa yang tawaf maksudnya dia tawaf sungguh-sungguh sana lah tapi checking ambulance pada masjid kita tak pernah ditawafkan satu lagi kadang-kadang lah bab tawaf ni tak tawaf ni pasal apa yang jadi kadang-kadang orang kata lagu ni lah ustaz, dia tu dah pergi haji saya ingat 2 kali lepas tu dia pergi umrah tu banyak belah-belah kali, tapi balik lagu tu juga maksud bila orang kata lagu tu tu kita yang tak berubah berubah antara tempat perubahan paling penting diri kita duduk di mana waktu tawaf waktu tawaf tu paling penting sebab disitu kita kena putuskan hubungan kita langsung dengan dunia luar yang ada siapa disitu kita dengan kita dengan Allah tawaf kalau 50 eh 50 tu banyak sangat 5 minit ke 7 minit ke 10 minit kita kata 15 minit lupakan selain daripada apa yang kita ingat kecuali Allah tawaf tu minta disitu saja tapi selagi kita duduk tawaf 1 sampai 7 keduniaan tu masih melekat dengan kita benda tu akan kita bawa sampai bila-bila tawaf kali pertama oi isteri aku ni biasa waktu ni dia duduk buat apa dia duduk mencangkul depan rumah dia duduk siram pokok bunga tawaf pertama tawaf kedua anak aku ni buat kerja sekolah buat kerja sekolah ni aku main 15 hari ni kan tak buat kerja sekolah tawaf kali ketiga bil ayak tu hak duit aku tinggal daripada bayak kedap bil api tu berapalah bulan ni mentang-mentang aku tak ada mesti tengok TV sampai pagi tawaf kali keempat anak aku duduk chatting dengan siapa duduk main Facebook banyak kali ke tawaf semua ada benda tu nah sekali bila anda tak mampu nak tinggalkan semua benda tu bersama Tuhan anda waktu tawaf benda tu juga akan terus melekat dan anda bawa balik lepas tu sampai bila lah ni lagi sadis kami sekarang berada ada tengah torah pusingan ketiga selfie ni betul ke tak betul dah tak tahu ke mana dah ragam manusia dah jadi haru biru dah sampai dalam bentuk ibadat lagu tu pun nak main selfie lagi tinggalkan sekejap telefon anda hari ni kan jadi macam kadang-kadang tu dah jadi bukan nak buat ibadat mana tapi lebih kepada pesta membeli membeli belah kan Nabi dah sebut tentang orang-orang yang pergi Mekah akhir zaman orang-orang besar macam raja-raja dan bansawan semata-mata kadang-kadang menghadiri jemputan saja untuk kemegahan kebetulan Raja Saudi panggil dia pun pergi sambil-sambil alang pergi buatlah umroh buatlah tawah bukannya nak pergi betul kadang-kadang orang hak tahap sederhana tu untuk pergi meniaga bawa orang tu bawa orang ni seorang tu dapatlah 15 ribu seorang tu dapat 20 ribu dia jadi unsur perniagaan tak salah tu rezeki masing-masing tapi Rasulullah gambarkan orang hak miskin bermasalah buat masalah pergi sana banyak nak jumpa duduk tepi tu meminta-minta lepas tu orang awam dia orang awam dia untuk apa dipanggil geralan mak-mak oi mak-mak haji-mak haji-mak baru balik mak-mak aku baru balik 2 hari haji lah depan nakkan nama nakkan gelaran kalau orang panggil mak tak mahu menyahut dah jadi budaya belah kita kan haji orang lain tak ada haji pun orang lain pergi Mekah 14 kali pun duduk nama tu juga kita je haji ok baik kembali kita tengok sistem Nabi Khidir tadi satu benda yang saya tertarik bila baca kisah Nabi Khidir ni ke mana hilang watak Yusha bila bermula pembelajaran dan pengembaraan Nabi Khidir kan Nabi tu pergi 2 orang tapi bila start belajar watak tu 2 di mana hilang watak Yusha start saja belajar watak Yusha hilang terus pergi mana watak Yusha eh takkanlah tinggal kawan mentang-mentang dah jumpa apa yang kita cari ok hang duduk diam sini ya biar aku seorang pergi belajar apa benda di sini apa benda ada setengah riwayat menyebut bila Nabi Khidir start berjalan dengan Nabi Musa mereka bukan lagi berada pada alam kita mereka berada pada alam Khidir alam Khidir ni riwayat sebut alam Khidir tapi yang duduk di luar alam kita Nabi Yusha sebab tu tinggal dua berjalan ok berjalan jalan jalan first time apa yang mereka buat apa yang mereka buat tahan kapal tahan kapal naik orang tak kenal Nabi Musa orang kenal siapa orang kenal Nabi Khidir orang kenal Nabi Khidir padahal dia Nabi dia tu orang kenal Khidir naik bayar ke tak bayar percuma tak bayar-bayar sampai tengah jalan apa yang Khidir buat takit kapal takit kapal berlubang-lubang cacat kapal rosak kapal Nabi Khidir tak mampu menahan kesabaran dia dia janji nak sabar dia janji nak sabar tapi bila tengok ni rasa macam menzalimi ahli-ahli kapal anak-anak kapal dah lah bagi tu naik tu tak minta upah tak minta bayaran tiba-tiba hampir menzalimi mereka dengan takit kapal-kapal mereka han janji lah kan jangan banyak tanya jangan banyak soal oh maaf aku tersalah kemudian sampai bila sampai turun apa makna dia tu apa makna dia sebab depan tu di pelabuhan ada apa ada apa di pelabuhan ada apa sebab apa Khidir takit kapal di pelabuhan tu ada raja raja yang raja yang zalim dalam riwayat israeliat raja tu nama hudad bin buddha hudad bin buddha raja tu akan merampas kapal-kapal yang baik dan dia akan membiar kapal-kapal yang tak elok ada kecatatan dan ada kerosakan baik kita terfikir kadang-kadang semua orang menganggap raja tu zalim sebab kita menyebut dia raja yang zalim ok sekarang cuba perhatikan watak-watak ini gambaran Nabi Khidir dan Nabi Musa mereka hanya berjalan kaki tanpa bawa apa-apa bekalan sama ada makanan sama ada minuman sama ada duit sebagai bekal untuk beli sesuatu kosong zero tak ada apa tumpang di atas kapal yang sempurna yang lengkap yang dipenuhi dengan pekerja tanpa bayaran percuma tetapi perlambangan tangan Khidir mengangkat kapal dan merosakkan kapal ini apa makna dia kita datang ke dunia ini tanpa apa-apa kita kosong semuanya atas rahmat daripada Allah dan kita melayari kehidupan ini sama seperti Musa dan Khidir melayari bahtera dalam lautan pastinya kadang-kadang ada ombak kadang-kadang air dia tenang itulah kehidupan kita manusia kadang-kadang kebahagiaan dan ketenangan kadang-kadang diancam diancam oleh ombak dan ketakutan tetapi ingat jangan sesekali rosakkan amanah ini jaga kapal ini betul-betul jaga kapal ini elok-elok tetapi kebanyakan manusia suka merosakkan dan memusnahkan kapal yang free dan percuma ini kita sendiri tangan kita yang merosakkan kapal kita kita yang merosakkan amanah ini tapi bila sampai di sana yang kita kata raja yang zalim siapa agak-agak raja duduk di pelabuhan destinasi sesuatu perjalanan yang sifat raja ini hanya pilih kapal-kapal yang tip-top pilih kapal-kapal yang baik pilih kapal-kapal yang bagus kapal yang cacat sorry kapal yang rosak sorry kapal yang berlubang sorry kapal yang punah sorry faham ke tak faham faham ke tak faham dia hanya ambil dan pilih kapal yang terbaik dan sempurna dan dia tak mahu kapal-kapal cacat kapal-kapal rosak di pelabuhan destinasi terakhir jadi hari ini atas pilihan kita atas amanah yang Allah beri anda nak jaga kapal itu atau anda sendiri yang akan melubangi dan takit kapal anda perjalanan diteruskan jumpa seorang budak bermain-main dengan kawan dia last kali khidir cekik kawan tu riwayat sebut nama dia Hanshur ataupun Haishur dia cekik mati eh sekali lagi tak mampu tahan sahabat baik sahabat pasal apa pergi cekik dia pasal apa bunuh dia budak tak tahu apa lagi apa dosa yang dah buat sampai kamu cekik dia kamu janji dah tak mahu banyak tanya oh minta maaf baik di sini ada dua perumpamaan kalau orang-orang guru-guru pondok dulu hak pertama dia panggil ilmu lipat masa yang kedua dia ilmu lipat apa ni ilmu lipat zaman satu dia panggil satu lagi ilmu lipat bumi hak pertama ilmu lipat bumi yang kedua ilmu lipat masa lipat bumi maksudnya sebelum sampai pada destinasi seolah-olah khidir dah tahu apa ada kat pelabuhan tu pelabuhan tak sampai lagi tapi dia dah boleh tahu dia dah boleh nampak apa yang ada di pelabuhan tu dia panggil ilmu lipat bumi istilah yang guru pondok sebut lah yang ni dipanggil lipat masa lipat zaman kalau kita eh mana yang tahu budak ni nak jadi apa dia dah tahu dah sebab eksternal dia terus daripada Allah suruh tu wahyukan lagu tu puat dia bunuh lepas tu yang ketiga masuk kampung dia tengok ada satu dinding rumah yang hampir roboh bawah tu ada apa harta dua orang anak yatim harta dua orang anak yatim terkambus tertanam dalam tu dia pun pilah betulkan bangunkan balik harapan daripada Nabi Musa pekerjaan yang dibuat tadi ada upah daripada orang kampung ada upah orang kampung bagi boleh makan boleh bagi duit boleh makanan tapi bila pergi ketuk satu pintu ke satu pintu tak ada siapa pun layan tak ada siapa pun layan semua buat hal masing-masing nah sekali tanyalah apa rahsia-rahsia dia yang pertama tu dia katalah ada raja yang akan rampas kapal yang kedua tu budak ni bila besar dia dikhawatiri akan memesungkan akidah ibu dan bapak dia dia boleh menyebabkan ibu dan bapak dia jadi kafir dalam ilmu Nabi Musa tak sampai jangkauan tersebut dalam ilmu khidir yang diwahyukan Allah budak ni bila besar boleh menyebabkan ibu dan bapak dia kufur pada Allah jadi kerat yang sedikit untuk masalah yang lebih besar cantas yang sedikit hatu pun cantas yang sedikit hat depan tu cantas sedikit juga buat seorang jaga yang lain maksudnya orang dalam kapal tu bebas buat kerja hati pun cantas hat ni selamat yang lain lepas tu bagaimana cerita bawah tu dinding yang hampir roboh apa yang hampir roboh sebenarnya kita ni jatuh bangun apalah ni jatuh bangun agar agama agama kita ni nak hampir roboh dikerjakan dianaya dizalimi difitnah tapi nak bangunkan kembali ada dua di bawah tu hak nabi tinggal apa dia apa dia harta dua anak yatim nabi tinggal apa koran koran dengan sunnah tapi siapa yang menjadikan mereka hari ni yatim saya kamu 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 siapa yang hari ni tak baca koran siapa yang hari ni tak mahu berkawan dengan dia siapa yang hari ni tak mahu bersahabat dengan dia siapa yang hari ni tak mahu baca dia siapa yang hari ni tak mahu berkawan dengan dia Orang luar agama atau orang dalam agama ni Yang mengasingkan dan menganaktirikan dia Seterusnya menyebabkan dia yatim dan tidak diambil tahu Siapa? Siapa? Sunnah Nabi Siapa yang mengabaikan sunnah yang ada selama ini Orang luar agama kita ke? Orang dalam agama kita Yang meremehkan sunnah dalam agama kita Yang mengenepikan sunnah dalam agama kita Yang tak mahu sunnah ditegakkan, Quran disedakkan pun Dalam golongan ini juga Mereka dah diyatimkan Tapi bila minta pertolongan daripada orang ramai Sorry, sorry Ketuk pintu, sorry, sorry, sorry Kami tak mahu ambil tahu Bila sebut pasal dua ni, tak ada orang nak ambil tahu Ingat Inilah yang berlaku Akibatnya Nabi Khidir dapat Nabi Khidir dapat ini Bayangkan kalau Nabi Ha ni dah ada orang kata Orang-orang biasa dah Pak siapa Nabi Khidir pergi duk buat Playbook duk buat lagu tu Kalaulah bayangkan Nabi Musa tu Tak banyak soal Mesti banyak lagi ilmu-ilmu yang Khidir bagi Khidir banyak tu Jadi bagi tiga tu Contohkan dia buat senyap Aku senyap, aku senyap, aku senyap Mesti satu, satu, satu Banyak lagi Ha tu lah Sifat manusia Kalaulah tahap Nabi dan Rasul Macam Musa pun Tak mampu bertahan dengan ilmu tersebut Apatah lagi agak-agak Kita Kalau kita rasa-rasa dan sampai tiga soalan ke? Rasa tak kapai pun tak berapa nak lepas dah Eh biar betul ni Kapai orang, kapai orang Tapi lihat Pasal apa semua perbuatan tersebut Tak ada hukuman Kalau alam kita Contoh Syariat kita Perosak barang orang Perlu ganti atau bayar Khidir kena atau tidak? Tak kena Eh pasal apa? Tak kena lah Perosak barang orang Bunuh orang Bunuh Bunuh balas Kisos Tak kena juga Lepas tu hak ni Tak ada kena apa-apa juga Padahal harta orang tu Eh harta anak yatim bawah tu Apa kena-kena dengan kita Ada usik Hal orang Semua tak kena Dan kita perlu ingat Bila dia bermain dengan alam dua dimensi Musuh hak nak main pun Dia beralam dengan alam yang sama Dajjal juga dia ada alam hibernation dia sendiri Sebab itu umur dia panjang Dia sekejap dia keluar zaman ni Dia bawa watak ni Lepas tu hilang sekejap Pergi mana kawan ni Dia mari zaman ni Dia bawa watak ni Dia masuk hilang Hibernation sekejap Dia mari zaman ni Dia jadi makhluk lain Dia mari zaman ni Jadi individu lain Dia mari zaman ni Personality lain Semua dia tinggal pesanan Aku akan kembali semula Di akhir zaman Tapi waktu Nabi Muhammad ada Dia dipasung Untuk mengelakkan fitnah Pada agama yang dibawa oleh Nabi Allah jaga waktu Islam Nabi bawa tu Dia tak boleh keluar Takut jadi fitnah pada agama ni Lepas Nabi wafat Baru Dia dilepaskan Dan inilah yang jadi Persoalan paling besar Faham ke kita tak faham Sedar ke kita tak sedar Perasan ke kita tak perasan Sesungguhnya zaman kita Adalah zaman yang dajjal Sudah lama terlepas Dan dilepaskan Perasan ke tak perasan Sedar ke tak sedar Pada zaman kita Dinding dan benteng Ya ju maju Sudah lama pecah Dan mereka keluar Dan sedang memerintah Dan merajai dunia sekarang Sedar atau tak sedar Perasan atau tak perasan Yang Nabi memperingatkan kita Bahawa fitnah terbesar Pada zaman kita Tidak akan ada seorang pun Yang akan tidak terkena Debu-debu riba Melalui sistem keuangan Dan perbankan dunia sekarang Dan juga sedar atau sedar Perasan atau kita Tak perasan Bahawa sekarang Fitnah-fitnah ini Sedang mula menghujani kita Seperti awan yang gelap-gelita Sekarang nak cari Hak mana betul Hak mana benar Nak cari Hak mana palsu Hak mana tulen Sudah tidak dapat Dikenalpasti Dengan baik lagi Kita jadi keliru Kita jadi samar-samar Kita dibengongkan Oleh dia Inilah yang Nabi paling bimbang Fitnah terbesar Dia akan datang Seperti Kepulan awan-awan Yang gelap Yang mana Kamu berpagi-pagian Dalam keadaan Beriman Dan petang Kamu dalam keadaan Kafir Kamu petang Dalam keadaan Beriman Dan kamu berpagi-pagian Dalam keadaan Kafir Maksudnya Pertukaran akidah Pertukaran kepercayaan Pertukaran keimanan Bukan lagi tempoh Yang panjang Tapi cuma Satu hari Satu hari Bila fitnah ni muncul Manusia boleh bertukar Dia punya akidah Boleh bertukar Dia punya agama Akibat fitnah yang gelap Gelita Kelah Manusia tak boleh Nak beza lagi dah Hak mana sebenar Hak mana tak sebenar Hak mana betul Hak mana tak betul Kita dah dikelirukan Dengan fitnah Fitnah dia Bagaimana dia nak buat Paten tadi Allah dah tunjuk Pasal apa Tak mahu buka mata Dengan mutasyah bihadin Contoh kapal yang rosak Inilah strategi-strategi Yang dajal guna Pada tiga Paten pengajaran tadi Manusia yang merosakkan Diri sendiri Yang merosakkan Kapal sendiri Hari ini Bagaimana nak Manusia rosakkan Sendiri diri dia Itulah agenda Yang dilakukan Oleh dajal Bukankah dalam Kita ini Kita suruh Dizikirkan Kita suruh Sentiasa Ingat Allah Agar daripada Hujung rambut Sampai hujung Kaki kita ini Sentiasa Dalam keadaan Kawalan Dan perlindungan Allah Saya pernah Sembang dan sebut Tentang sistem Cakra tubuh Manusia Bermula Cakra kaki Cakra kemaluan Cakra pelut Pelut pula dah Cakra perut Cakra hati Cakra kerongkong Cakra mulut Cakra mahkota Cakra kaki Cakra kaki Hak betul Apa yang Allah Dan agama Suruh kita buat Hak paling betul Nak jaga Cakra ini Agar terus terjaga Langkah kaki kamu Ketempat-tempat Yang Allah Rega Pergi masjid Pergi surau Pergi majlis ilmu Pergi tempat-tempat Yang baik Bagus Ziarah orang sakit Ziarah orang mati Menghubungkan Silaturahim Tapi nak memecahkan Laluan cakra ini Dia bina Tempat-tempat Maksiat Di luar sana Akibatnya Kaki kita Mula melangkah Malam ni mana? Karaoke dulu Hak biasa tak? Malam esok Rongeng sikit Lusa Twist Habis Hawh tapak kasut Sebab twist kuat sangat Lepas tu malam ni pula Disco Malam ni pula tu Malam ni gelet Malam ni konsert Malam ni konsert Kita dah mula Bakar dan hancurkan Cakra baik tadi Akibatnya Tempat-tempat Maksiat Inilah yang Dilangkahi oleh kita Cakra kaki tadi Sudah hancur Dan inilah peluang Untuk iblis dan syaitan Masuk melalui Laluan itu Cakra kemaluan Allah jaga dalam Sistem Munakahat kita Kita dibekalkan Dengan nafsu Dan datangnya Islam nak didik Bukan nak bunuh Bukan nak kerat Nafsu Didik nafsu Jadi baik Kita ada Kita ada Insting Dengan perempuan Nafsu Dengan wanita Jalan nak jaga Cakra kemaluan Maka Kawin Iblis mulih lalu Sekali buat Rasa sedap Biasanya Macam Maggi lah kan Cepat dimasak Sedap Sedap Dimakan Lepas tu Bahagian perut Bahagian perut Allah suruh Jaga Allah Masuk dalam ni Makanan yang bersifat Halal 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 sahaja Tak ada Tawib Tak jadi juga Ada orang tu Dua-dua Dia lepas Halalan Lepas Tawib Lepas Ada orang Halalan Lepas Tawib Tak berapa Nak lepas Sebab apa Penyakit punya Pasal Orang tak ada Darah tinggi Daging Halalan Tawib Orang ada Darah tinggi Halalan Saja Tawib Ada ke tak Tawib Tak ada Darah tinggi Orang Kencik Manih Halalan Sajalah Gula Tawib Tawib Tak ada Halal Tawib Tak ada Tengah orang Dua-dua Tak apa Halalan Tawib Daging pun Tak apa Saya tak ada Darah tinggi Kencik Manih pun Tak apa Saya tak ada Gula pun Tak apa Saya tak ada Kencik Manih Lepas tu Nak bagi rosak Di sini Buatlah Makanan-makanan Yang bersifat Fast food Kadang-kadang Kita pun Khuatir Tentang status Halal dia Status Boleh makan dia Kadang-kadang Kita jelas Satu perkara Tapi masih sama Dengan perkara yang lain Kadang-kadang Hari ni Kita ni Belajar kan Hukum Ustaz Goreng Babi Kami tak makan Babi Agama kami Darang babi Ustaz Kek Oh Kek tak ada Masalah Kek tak ada Masalah Kadang-kadang Kek tadi Di belakang kita Mungkin dah Sembok wine Di belakang kita Mungkin gelatin Khinzeh Di belakang kita Hak haram tu Di makan kita Tak boleh makan ni Tapi atas nama Kek Oh Kek tak ada Masalah Perang-perang-perang Masuk dalam ni juga Masuk dalam ni juga Lepas tu Selain daripada Kek Apa maknikah Ingredien Hak kita tak kenai Nama pun Dengan kuk-kuk tertentu Pernahkah kita Kita kenai pasti Kita ni pengingat kuk ke DG452 Air ni babi ni Kita tak ada pun Tengok kuk pun Tak tahu kuk apa Hak kita tahu kuk apa Kuk daerah kita Kuk daerah kita Satu lagi Iyalah kuk Itu hak kita tahu Itu makanan Bahagian hati Bahagian hati Tak payah cerita Bahagian hati ni Sifat-sifat Mahmudah Baik hati Bersih Setia Tapi kita duk isi Dengan apa Pemarah Bengih Suka maki orang Suka caci orang Hati ni tak sempurna Ada rasa tak puas hati Kita tahu kita sakit Kita sakit ni Selalu kita pergi hospital Macam kita mari masjid Orang yang mari masjid Orang yang cari Tok guru Macam kita pergi hospital Orang yang sakit Dia tak tenat Doktor buat apa Orang sakit Tak tenat Doktor buat apa Ustaz Jangan makan lagi Benda-benda ni Dia boleh menyebabkan ni Jangan minum benda ni Dia boleh efek benda ni Dan saya sarankan Hari-hari makan ni Minum ni InsyaAllah boleh baik Tapi kalau orang tahap teruk Dia Tah Tahan Tahan dalam wad Kalau kita tahu Kita sakit Kita belajar lah Daripada guru Dan doktor yang berkualiti Doktor yang berpengalaman Makan apa yang dia anjurkan Yang dia sarankan Kita duduk dalam wad Pun macam tu lah Macam mana kita boleh Duduk dalam wad Kita tak pernah fikir pun Masalah orang lain Cerita hal sakit kita Tiba-tiba sebenarnya Kita sendiri Sedang sakit Tapi masih Boleh lagi Duduk cerita Hal penyakit orang Kita pergi hospital kan Kita ICU dah Tahap ICU Kepala bungkus Tangan bungkus Kaki gantung Biasa orang macam ni Dia fikir hal dia dah Aku ni kalau mati lagu ni Aku ni tak tahulah Sihat atau tak sihat Tapi adakah orang sakit lagu ni Dia duduk Duduk cari salah Hak sakit Kepala sahaja Oi Hang tahu dah Hang ni sakit ni Dia tu teruk dah Dia tak sedap dia ni Tahap ni Dia duduk cerita Duduk pesan kat orang Hak tahap tu lagi Orang tu relax Duduk main whatsapp Duduk main facebook Kepala sahaja bungkus Dia ni semua bungkus tu Duduk cari lagi Hak orang lain Duduk nak sihat orang Ini yang kita sedih hari ni Manusia-manusia Dan dah tahap ICU Dah tahap berbungkus Tapi sibuk lagi Duduk cerita pasal orang Dia dah tahap ICU Berbungkus Duduk sibuk Cari kesalahan orang lagi Pattern yang kedua Pattern yang penting sekali Strategi dajjal boleh guna Anak-anak kita Untuk bawa kita Lari pada Allah Ini paling banyak berlaku Cantas pada anak tadi Paling penting Hari ini Dia menggunakan agenda Anak-anak kita Mungkin cucu-cucu kita Untuk menyebabkan kita ni Jadi sesat Untuk menyebabkan kita ni Ingkar dan lawan Tuhan Di suatu masa Banyak atau tak banyak berlaku Anak-anak kadang sudah Derhaka pada ibu Dan ibu kadang-kadang tu Ikut apa anak kata Sebab tak mahu Menyakitkan hati Anak-anak tak apalah Buatlah Anak tak semayang Marah-marah-marah Eh mak Saya duduk tanggung Makam mak selama ni Eh mak Duit hospital bulan-bulan Saya duduk bayat Anda tahu Inilah lorong Paling besar Lorong paling mudah Jangan jadi Anak-anak yang melorongkan Ibu dan bapak kita Pada jalan yang Bukan sebenar Hari ni nak jadi dah Perangai anak kita Macam-macam Dan kita duduk layan Negotulah Kita buat Dek Kita buat Semberono Kita buat Rasa tak penting Kita buat Rasa tak tahu Satu masa Apa akan jadi pada mereka Mungkin boleh Mempengaruhi kita Taten yang ketiga Dia juga boleh guna Pada Quran dan Sunnah Hari ni kita dah tak Mau baca Dah tak mau bersahabat Berapa orang yang Boleh kita detect Hari-hari Saya confirm Baca Quran Walaupun Dua-tiga ayat Hari-hari Memang tak pernah tinggal Walaupun Dua ayat Ustaz Okey dah tu Masalahnya Saya Ustaz Baca Lima belah juzuk Ustaz Tapi Lima belah tahun lepas Tak mahu lagu tu tak Lima belah juzuk Sekaligus Tapi lima belah tahun lepas Lepas tu tak baca Pasal apa Jadi jauh ni Hak duduk dalam rumah Allah tak mengantuk Tak tidur Kadang-kadang kita boleh Detect satu tempat Rak-rak Al-Quran Mari bulan ni Duduk tersusun lagu tu Mari bulan depan pun Duduk lagu tu Tak ada siapa usik pun Nampak gaya ni Buku pun Kalau tajuk tu Duduk di line ni Dia tak berubah Duduk di line-line Duduk situ juga Tak ada rasa orang Nak ambil Buka Tak ada rasa orang Nak ambil Baca Eh saya dah baca tadi Sebelum main masjid Alasan kita Saya dah baca tadi Sebelum sampai sini Sunnah pun sama Sunnah dah terabai Sunnah dah dimain-mainkan Tapi jangan pula Kita buat pening Sunnah lain Hadis lain Kita ni kadang-kadang Menyamakan antara Sunnah dengan Hadis Hadis datang untuk Memperkuatkan Memperkuatkan dalil Bagi pengamalan Sunnah tu Ok contoh kita kata Pakai kopiah Sunnah ke hadis Pakai kopiah Sunnah ke hadis Pakai kopiah Sunnah Ustaz Pasal apa Pakai kopiah Eh pakai kopiah Kan sunnah Nabi Saya pun pakai lah Sebab nak ambil Sunnah Nabi Mana dalil Kata pakai kopiah ni Sunnah Nabi Bila orang nak dalil Baru mari Baru mari Hadis Anilah dalil ni Kopiah ni Sunnah Nabi An-an-an-an-an-an Tek-tek-tek-tek-tek Hari ni Orang yang membicarakan Tentang hadis Soheh ke dia Tak soheh ke dia Da'if ke dia Palsu ke dia Tiba-tiba Ada orang tu Mendakwa Dia boleh buat Semua benda ni Dan dia dakwa Dia tu yang bawa Sunnah Faham ke tak? Padahal dia sendiri Lagu ni Cuma bincang hadis Konon-kononnya Dah bawa sunnah Lagu ni Faham ke tak Maksud saya? Okey Saya pakai jubah Ustaz Apa dalil Sunnah Kau pakai jubah? Sunnah lah Pakai jubah Dalil pakai jubah Baru mari Baru mari hadis Tiba-tiba Du pelikok-pelikok Cerita pasal hadis Cerita pasal tu Tiba-tiba dakwa Bawa sunnah Sedangkan dia pakai Bajuti Hak mana sunnah Hak mana hadis Takkanlah belajar hadis Sudah dianggap Kita bawa sunnah Sedangkan sunnah Tak ada pun pada kita Ini yang kita kena Perhati betul Kita kena beza betul Kita baru belajar Hak tu dakwa Bawa sunnah Sunnah pun tak hidup Dalam diri kita Nak tahu hidup Tak hidup Okey Okey Siapa Hak paling kuat Sunnah depan saya sekarang Contoh Bukan cabaran Contoh Kita kata Okey sunnah Nabi kan Dia ajar pada kita Sejak bangun Tidur Sampai Kita nak lena Dengan doa-doa Yang pendek Doa-doa ringkah Kalau kita kata Nak sunnah sangat Okey Doa pakai baju Bang Doa pakai baju Hak Nabi baca Doa pakai baju Tak lepas dah Hak lepas Lalu doa apa? Doa makan Nak orang masuk tanda Lepas tu Hak lain ke mana? Hak sampai tidur Ke mana? Takkan kerana Dua tu Kerana dua tu Orang lain pun buat Pernah terjadi Saya nak sebut Biarlah Di sekolah saya ni Bilakan Waktu rehat Waktu makan Kita pun berkumpul Duduk depan murid-murid Okey murid-murid Tak ada tangan Kita baca doa makan Allahumma barik lana Fima razaktana Wa kina azabannar Budak ni balik cerita Kat bapak dia Balik cerita Ustaz baca doa Allahumma barik lana Bapak tu pula Mari Ustaz Saya tak mahu Ustaz ajak Anak saya Doa yang tidak Disunnahkan oleh Nabi Saya tak mahu Ustaz ajak Doa yang tidak Disunnahkan oleh Nabi Lepas tu Doa yang Nabi Sunnah lagu mana Bismillah saja Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana Tak ada dalil Allahumma barik lana Tak ada hujah Okey Tak apalah Saya pun tanya dia Abang Anak abang Sekolah mana Padahal kita tahu dah Anak murid kita Tapi soalan tu Nak kelas lah Anak abang Sekolah mana Eh sekolah ustaz lah Dia balik Beritahu ustaz Baca Allahumma barik lana Baik Kalau abang Nak saya ajak Doa yang sunnah Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim Tak ada masalah Tapi saya sebagai guru Dan bila kita hidup Dalam komuniti Di sekolah Sekolah ni Banyak event Yang perlu saya Untuk baca doa Ada hari pengakap Ada hari kantin Ada hari PABG Ada hari carnival Ada hari perkemahan Ada hari koko Agak-agak doa Sunnah Hak mana Hak paling sesuai Untuk saya baca Hari kantin Doa Nabi Hak sunnah Mana Saya patut baca Hari carnival Agak-agak Saya nak guna Doa mana mana Busat sebuah doa ni Agak-agak Doa mana bang Tak Agak-agak Doa mana Kalau ada Ajak saya Tunjuk pada saya Doa mana Hak paling sunnah Untuk baca Pada event-event tadi Doa perlu dibaca Lepas tu nak guna doa mana Doa hak buat sendirilah Oh tak sunnah pula Lepas tu Last kali Tak baca doa lah Tak perlu baca doa Sebab ni semua bida Tak ada hari carnival Tak ada hari kentin Zaman Nabi Nak jawab lagu tu ke? Ikutlah Itu sahaja selingan Nak suruh kita faham Kadang-kadang ada benda Yang kita perlu buat Perubahan Jangan syadik sangat Jangan totok sangat Lihat apa yang ada Di sekeliling kita Ok Eh boleh berhenti ke Nak lagi? Kita start pukul 8 Ni baru nak pukul 10 tak? Sikit lagi Tapi saya umum lah Kutipan derma Untuk dana da'wah Masjid Ar-Ridwan Jadi sebelum tu Nak tanya Dia punya bekas tu Dah ada kah? Dia punya bekas Dah ada kah? Pelajar 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 Tafis 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 Ok sambil-sambil lah Baik Kita kembali Kita tengok hari ni Untuk mereka menjayakan agenda mereka Contoh kita kaitkan tadi Freemason dengan Illuminati Dan penyembah-penyembah Syaitan Dia start zaman Namrus Kita tahu Namrus Bin Bin Kan'an Bin Kush Bin Sam Namrus ni cicit Sam Cicit-cicit Nabi Nuh lagi Sebab Lepas peristiwa banjir besar Memang tak ada golongan lain dah Anak-anak Nabi Nuh tu je ada Mari hak jadi baik ke Hak jadi soleh ke Hak jadi jahat Hak jadi toleh pun Itulah dia Dan termasuk ialah Namrus bin Kan'an bin Kush bin Sam Baik Salah satu Kehebatan Namrus ni Namrus ni Kalau kita tengok Dia ni ada Kehebatan Dari sudut Arkitektur Dari sudut Seni bina Sebab dia Antara pembina Menara Baby Menara Babylon Dia pembina Kuil Marduk Hak hebat Yang dipenuhi dengan Dewa-dewa pada zaman dia Dia juga pembina Kota Nineveh Di Assyrian Empire Dia juga salah seorang Ahli astronomi Dia juga Ahli astrologi Dia juga Pencipta Ilmu Palmistry Horoskop tu Yang berasaskan 12 bintang Semua tu datang Pada zaman Namrus Dan dia juga gunakan sistem Matawan dan penomboran Seksa Galsimal Berasaskan 6 dan 6 kosong Hari ni kita masih Pakai sistem tu Sejak zaman Namrus 60 saat Bersamaan 1 minit 60 minit Bersamaan dengan 1 jam 360 darjah Ini semua Asas dia datang Dari Nu lagi Sebab Namrus Arkitektur yang hebat Ahli seni bina Sebab itu Teras ini Melahirkan Free Mason Mason Pembina-pembina Yang bebas Walaupun Asas sebenar Free Mason Bermula di Di Scotland Hak nama Free Mason Betul-betul The Scottish Rite Di Scotland Scottish Rite Sebab itu Ahli-ahli Free Mason Yang naik Dari satu tingkat Ke satu tingkat Boleh ditabalkan Di mana-mana Lodge Mana-mana tempat Tapi bila sampai Tahap 30-30 degree Dia perlu Di PhD-kan Di sini Tak boleh tempat Lain Iaitu Di Scott Di Scottish Rite Ini zaman Bila dia masuk Penubuhan Scottish Rite Zaman dia Tukar sejarah Dia adalah Bangsa-bangsa Viking Dari negara Scandinavia Nu Dia yang Tukar sejarah Mereka ubah Mereka jadi Anglo-Saxon Kemudian masuk Ke tanah besar England Waktu tu Waktu berkecamuknya Perebutan Tanah 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 Hak zaman Braveheart Punya cerita Mel Gibson Pelakon utama Pernah tengok Film Braveheart Kan pahlawan-pahlawan Scotland tu William Wallace I am William Wallace Mel Gibson Pelakon paling ramai Dalam sejarah Akhirnya Dibahagi-bahagikan Ini sikit Ini sikit Diterajui oleh Seorang raja King King Arthur Penasihat tu Paling penting Siapa penasihat King Arthur Siapa penasihat King Arthur Merlin Merlin Watak Merlin Paling penting Merlin Dia boleh hibernation Dua dimensi Ingat Siapa Merlin Who is Merlin Dialah yang menjadi Pengasah dan pembina Stonehenge Di Salisbury Batu-batu Hak tinggi tu Batu tu ada Struktur apa Untuk ukur Sistem pergerakan Matahari Bawah tu ada apa Bawah Stonehenge tu Ada apa Jadi rahsia Sampai kini Ok Berbalik kepada Namrus Dia bina Menara Babylon Tapi kita harus Ingat Zaman Babylon Ini adalah Zaman Tamadun Apa Babylon Zaman Tamadun Apa Tamadun Paling awal Di dunia Meso Mesopotamia Bukan Mesopotamia Bukan Mesopotamia Bukan Mesopotamia Ataupun Mister Potato Mesopotamia Bawah Mesopotamia Banyak kerajaan Yang berganti Silih Ada Sumeria Sumeria Yang terkenal Raja Hamur Hamurabi Yang terkenal dengan Kot Hamurabi tu Kemudian ada Kerajaan Akkadia Maharaja Sargon Satu Maharaja Sargon Dua Kerajaan Akkadia Ada kerajaan Assyria Assyrian Empire Ada kota Nineveh Kota Nabi Yunus Ibnu Mata Tahu Yunus Ibnu Ibnu Mata Mata tu siapa Mata tu siapa Yunus Anak Mata Mata tu siapa Mata tu siapa Dua orang Nabi Satu-satunya Yang dibinkan Dengan nama Mak Isa Ibnu Mariam Dan Yunus Ibnu Mata Mata tu bukan Nama Bapak Nama Mak Nabi Yunus Hak lain Selain Adam lah Adam tu tak ada lah Selain semua Lakob Dengan bin Bapak Kecuali Dua Nabi ni Adam Ibnu Mariam Yunus Ibnu Mata Anak Lelaki Mata Mata tu Nama Mak Perempuan Mata Mata Ibnu Ibnu Abu Mata Abu Mata Ibnu Anak siapa Yunus Yunus Anak Bunyamin Bunyamin Adik-beradik Nabi Yusuf Anak kepada Nabi Yaakob Itu jaluran Yunus Yunus Mata Sampai Kepada Bunyamin Baik Sekarang kita tengok Tu kota dia Sebelah tu Ada Empire Aram Bangsa Iram Bangsa Iram Ada tiga Nabi Sebelah Assyrian Empire tu Nabi Zulkifli Bapak Nabi Zulkifli Siapa? Bapak Nabi Zulkifli Nabi Apa? Zulkifli Bin Ayyub Seorang lagi Nabi Ilyasak Nabi Ilyasak Ini Mari ikut Keterunan Mana? Zulkifli Bin Ayyub Ayyub Bin Amush Amush Bin Tawakh Tawakh Bin Tawakh Bin Rum Rum Bin Aish Aish Bin Ishaq Anak Nabi Ishaq Sebab Anak Nabi Ishaq Tu Kembar Aish Dengan Nabi Ya' 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 Kuk Nabi Ya' Kuk Tu Kembar Abang Dia Nama Ishaq Zulkifli Dengan Ayyub Jalur Dia Datang Kuk Aish Abang Ya' Kuk Kalau Nabi Ilyasak Nabi Ilyasak Datang Kuk 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 Ilyasak Bin Bin Akhtub Akhtub Bin Syuklim Syuklim bin Afraim Afraim bin Yusuf Ok Anak Nabi Yusuf Anak Nabi Yusuf Tiga Orang Manasih Manasih Hilang Rekod Daripada Orang Yahudi Hidup Cari Keterunan Manasih Orang Yahudi Cari Sampai Ketimur Sampai Kena Santara Keterunan Manasih Nabi Yusuf Hilang Dalam Rekod Siapa Keterunan Manasih Sekarang Hak Nombor Dua Nama Syuklim Nama Afraim Silap Afraim Anak Kedua Afraim Anak Yang Ketiga Perempuan Misha Jadi Yufraim Anak Nombor Dua Ada Tiga Orang Anak Dia Sama Nabi Yusuf Dua Lelaki Satu Perempuan Hak Nombor Satu Nama Nun Hak Nilah Jaluran Tadi Yusha Bin Nun Bin Afraim Bin Yusuf Hak Nombor Dua Syuklim Datang Nabi Ilya Ilyasak Bin Akhtub Bin Syuklim Bin Afraim Bin Yusuf Nombor Tiga Rahmah Rahmah Siapa? Isteri Nabi Ayub Dia kutu Kutu Dia kena tulis Kalau tempat lain Saya tulis habis Adam sampai Muhammad Dia punya sambungan Sambungan Senang Nak faham Baik Situ ada Ada benda penting Itu Situ 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 Tempatnya Masjid Di Dimash Masjid Dimash Di dalam Aramian Punya Empire Dulu Tempat Masjid Dimash Ada satu Menara Menara Tempat Katakan Nabi Isa Akan turun Di akhir Zaman Itu dalam Aramian Empire Kaldan Bawah Sekali Sebab Nabi Ibrahim Kampung Dia Bangsa Dia Bangsa Kaldan Dalam Tamadun Babylon Punya Sekali Dengan Namrus Jadi Namrus Punya Dia nak Menyatukan Semua Wilayah Tadi Pada Zaman Dia Dia duduk Di Babylon Biar Orang Sumeria Duduk Bawah Dia Akadia Bawah Dia Kaldia Bawah Dia Assyria Bawah Dia Aramia Bawah Dia Dia nak Menubuhkan OWG Apa dia OWG One World Government Satu Kerajaan Yang bersatu Di bawah Ketamadunan Babylon Dan hari Ini Anak Cucu Dia Bekerja Keras Untuk Menjayakan Misi Tok Dia Namrus Dulu Cuma Dia Tukar Nama Hari NWO New World Order Apa Sebab Mereka Serang Iraq Apa Sebab Mereka Serang Baghdad Adakah Semata-mata Kerana Nak Jajah Adakah Semata-mata Kerana Saddam Adakah Semata-mata Kerana Perlu Berpandu Adakah Semata-mata Kerana Minyak Ataupun Disitu Adalah Iraq Adalah Babylon Babylon Lama Dan Hari Ini Dia Tukar Jadi Babylon Baru Di Bumi Amerika Pertukaran Itu Berlaku Di Mana The Great Seal Duit Dollar Lihat Code MD CCL XXV1 Bawa 177E6 Itu Adalah Code Penomboran Sistem 660 Seksa Gassima Zaman Tamadun Babylon Lama Kemada Perubahan Babylon Baru Amerika Kepada Sistem Penomboran Berasaskan 10 0.6 Darat 1110 Akan Keluarlah 1776 Penubuhan Amerika Penubuhan Amerika Itulah Code 1776 Dan Begitu Juga Illuminati Ditubuhkan Pada Siapa Yang Tubuhkan Illuminati Adam Westhoff Dimana Instolgard German Bavaria Satu Hari Bulan Mei 1776 Illuminati Ditubuhkan 1 Mei 1776 Dan Hari itu Kita Diberi Cuti Fahamkah Kita Untuk Siapa Kita Bekerja Sekarang Tapi Takpe lah Cuti kan Cuti lah Cuti Lepas Lepas tu Dia bergabung Dengan Freemason Bila Bergabung Dengan Freemason Memang Agenda Mereka Sama Tapi Perancangan Dan Pelaksanaan Berbeza Akibatnya Penggabungan Ini Melahirkan Apa Yang Dikatakan Sebagai 8F Tahu 8F tu Apa F yang Pertama Face Kekis Kepercayaan Dan Akidah Mereka Akan Kekis Ini Daripada Orang Orang Islam Kekis Akidah Rosakkan Agama Islam Sebab Dia tahu Bahawa Nabi Isa Akan Turun Dan Bunuh Siapa Bunuh Dajjal Jadi Sebelum Dajjal Kena Bunuh Dia Siap Bunuh Nabi Isa Dia ingat Nabi Isa Dah Kena Bunuh Dulu Sebab Dia dah Baca Taurak Dia dah Baca Injil Hak Bunuh Dajjal Nabi Isa Yahudi Ni Buat Perancangan Campur Dengan Maharaja Rum Zaman Palestine Byzantine Bunuh Nabi Isa Oh Dia ingat Dia bunuh Nabi Isa Nabi Isa Tak Turun Tapi Dia tahu Itu Cuma Pembohongan Nak tipu Lalu Dia tukarlah Akidah Wang Kristian Masa Ni Daripada 1 Masihi Sampai 325 Masihi Akidah Kristian Masih Lagi Tulen Tak Ada Lagi Unsur Anak Tuhan Atau Trinity Selepas Persidangan Nisya Konsili Nisya 325 Masihi Baru Ditetapkan 4 Injil Yang mereka guna Pakai Hari ini Injil John Injil Mark Injil Luke Dan Injil Matthew Dan Hari itu Juga lah Maharaja Konstantin Mengumumkan Akidah Baru Bagi Kristian Selepas Persidangan Konsili Nisya Trinity Dan Kena Menganggap Isa Itu Anak Tuhan Kenapa Sampai Beratus Tahun Baru Bertukar Isa Anak Tuhan Sedangkan Sebelum Ini Tak Masalah Nampak Tak Dia Punya Permainan Jadi Hari ini Orang-orang Kristian Tertipu Dengan Akidah Ini Tapi Orang Kristian Pun Duk Tunggu Nabi Isa Turun Yahudi K.O. Terus Dah Bagi dia Nabi Isa Dah Mati Bagi dia Dia rasa selesa Dan selamat Dajjal Sudah Tidak Akan Dibunuh Lagi Sebab Nabi Isa Tak Nak Turun Dah Nabi Isa Mati Tapi Kita Dua Agama Besar Samawi Kristian Islam Duk Tunggu Yang Jadi Beza Tang Mana Yang Jadi Beza Bagi Kita Waktu Orang Nak Bunuh Nabi Isa Dulu Pandangan Islam Nabi Isa Diangkat Allah Nanti Akan Turun Orang Kristian Yang Disalit Itu Dah Memang Nabi Isa Tapi Dia meninggal Tiga Hari Kemudian Allah Hidupkan Balik Bertemu Pertemuan Terakhir Dengan Sahabat Dia Kemudian Allah Angkat Angkat Sama Angkat Tapi Kita Angkat Terus Rupakan Hat Orang Lain Kristian Hat Mati Pun Dia Hat Bangkit Balik Tiga Hari Pun Dia Hat Turun Pun Dia Itu Saja Fiza Sebab Nanti Nak Turun Di mana Nanti Nak Turun Di Masjid Dimash Masjid Umayah Tahu Dah Apa Sejarah Tapak Masjid Itu Zaman Itu Zaman Aramia 3000 Sebelum Masihi Zaman Mesopotamia 1000 Sebelum Masihi Di situ Ada Kuil Untuk Memuja Dewa Hadad Dewa Badai Dewa Petir Zaman Itu Zaman Dewa Kan 1000 Sebelum Masihi Kemudian Bila Berlalu Zaman Itu Satu Masihi Satu Abad Masihi Ke atas Sampai 400 Itu Dibina Kuil Temonos Dia Panggil Untuk Sembah Tuhan Jupiter Sebab Abad Pertama Sampai Keempat Byzantine Timur Dah Jupiter 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 Haduk Dalam Kuih Temonos Tempat Itu Tempat Mana Tempat Tadi Ada Dewa Hadad Sebelum Itu Kuih Turun Bangun Kuih Temonos Sembah Tuhan Jupiter Dia Banyak Lagi Dewa Dia 12 Apolo Pun Dia Zeus Pun Dia Hercules Pun Dia Athena Pun Dia Saturn Pun Dia Jupiter Pun Dia Eden Pun Dia Poseidon Pun Dia Segala Makneka Dewa Tapi Salah Satu Jupiter Sembah Sampailah Masuk Keempat Masihi Abad Keempat Masihi Dah Dia Bercampur Hellenistik Dia Dengan Bila Dia Mari Sini Agama Kristian Tengah Berkembang Empat Masihi Nabi Beranak Berapa Masihi Nabi Berapa 20 April 570 Nabi Beranak 20 April 570 Tak Beranak Lagi Ini Baru Abad Keempat 400 Lebih Maknanya Agama Kristian Tengah Naik Campur Dengan Hellenistik Tadi Mereka Menganut Tapi Menganut Agama Pagan Yunani Kuno Campur Rom Mereka Adi Garak Garak Unsur Dewa Unsur Trinity Dia Trinity Zaman Nuh Lagi Namrus Namrus Kan Mak Dia Namrus Dikahwin Dengan Mak Sendiri Mak Dia Mengandung Konon-kononnya Tak ada lelaki yang Membuntingkan dia Mengandungkan dia Dia kata dia mengandung sendiri Wanita ajaib Dia dakwa Bila dia mengandung Beranak Beranak kepada siapa? Namrus 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 tu anak Tapi bila Namrus besar Namrus tampan Namrus kacak Jadi bila orang-orang perempuan Nak dekati Namrus Mak dia pun cemburu Pada duduk dapatkan orang lain Dia kahwin dengan Namrus Namrus kahwin dengan mak dia Jadi otomatik Dia tu anak Dia tu suami Lepas tu Namrus meninggal Bila Namrus meninggal Sedih lah kawan ni Tapi bagi dia Jasad Namrus saja Tapi roh Namrus Masih terus Hidup Sebabnya dia tengok apa? Dia tengok satu kayu yang mati Tiba-tiba Dicelah kayu tu Tumbuh Tumbuh Pucuk baru Kayu tu dah mati Dia tengok kat taman dia tu Tumbuh pucuk baru Dia pun datang idea Bahawa Yang jasad Namrus cuma mati Tapi roh Namrus Masih tetap hidup Akhirnya pokok ni besar Pokok ni besar Jadilah pohon evergreen Pohon evergreen Tiap-tiap 25 Disember Ruh Namrus tu akan datang Letak hadiah di pohon evergreen Tadi Ruh Namrus datang Pasal apa 25 Disember? 25 Disember tu Tarikh lahir Namrus Hari ni untung Tarikh lahir tu Sebab kita dapat Cuti sekali lagi Jadi Namrus bawa hadiah Hadiah-hadiah Hari ni tukar watak tu Jadi santah Santah keluar Sebab tu ada kartun Budak tanya Pakcik santah Pakcik santah Pakcik santah ni Mitos Pakcik santah legend Tapi pasal apa? Ayat-ayat dalam Injil Ayat-ayat dalam Bible Ada satu pun cerita Pasal Pakcik santah Namrus mai Kemudian dia mengandung Sekali lagi Konon-kononnya Mengandung suci juga Lahir siapa? Tamus Tamuzi Bagi dia Tamuzi tu Hanya watak Tamus Tapi roh duduk dalam tu Roh siapa? Roh Namrus Jadilah Trinity Tuhan berkeluarga Start di situ Namrus Semiramis Tamus Semiramis tu Mak Namrus Istri Namrus Hari ni Semiramis duk mana? Semiramis duk di New York Sikit punya besar Pegang buku sebelah Pegang obo sebelah Statue of Liberty Itulah Dewi Semiramis Bini Namrus Mak Namrus Siapa kata Cucu cicit Namrus Sudah lenyap Sudah hancur Itu ada lagi Siapa yang buat tu Bukan Amerika Perancis yang buat Bagi hadiah dekat Amerika Statue of Liberty tu Semiramis Apa makna Obor tu Api tu Api tu Ruh Namrus Yang sentiasa Bercahaya Ruh Namrus Yang sentiasa hidup Memerhatikan dunia Sekarang Ruh Namrus Ruh Namrus Ajaan tu Nak bagi tahu Ajaan Esther tu lah Hari Esther kan Dalam Kristian Esther tu Bahasa Inggeris Esther juga Kalau Inggeris Dia panggil T-E-R Kalau T-R-E Itu dia panggil Anglo-Saxon Punya bahasa Kalau Ishtar Babylon punya bahasa Kalau Ashtaroth Itu punya Hebrew punya bahasa Kalau Astarte Greek Yunani kuno Ishtar ke Esther ke Ishtar ke Astaroth ke Astarte Semua merujuk Kepada Semiramis Tukar nama Ratu Astarte Ada depan kita Ada di mana-mana Kadang-kadang kita Masuk Duk minum Kepala Kepala Semiramis Kepala Ratu Astarte Duk mana Ratu Astarte Stabak tu lah Stabak tu lah Ratu Astarte Sabar Semiramis Lenyap ke Hilang ke Ada di mana-mana Inilah yang kita Nak duk ceramah Kita duk kuliah ni Simbol dia Lambang dia Ada di mana-mana Dan kalau kita tengok Tradisi lain Di Asia Saibel dengan Dayos Benda sama Di India Dewi Dewika Mengandung suci juga Dapat anak Dewa Dewa Krishna Mana Dewa Krishna Kalau Dewa Siva Terisulah mata tiga Ulang senduk Tu Siva Kalau Bulatan macam joget Tu Wisnu Kalau Krishna Mana Dia tiup Seru Seru Ling Kalau Pala Gajah Itu Ganesan Adik Adik-Badik dia Okey Subramaniam Banyak lagi Tuhan-Tuhan dia Iswara Kobera Patu hak kepala Kepala munyik tu Hanuman Hak ni Tapi falsafah dia Cukup Kita ada guru Kawan-kawan Kita tanya apa makna ni Oh dia kata Makna dia Cukup Tersirat Tersirat Sebenarnya Nak bagitahu Beza Antara peniup Dan suara Yang ditiup Peniup tu siapa Peniup tu siapa Bagi dia Peniup tu Atas sekali lah Tapi suara Hak ditiup tu Tak berhuruf Tak bersuara Hak ditiup tu Masuk pada Telinga-telinga Manusia Itu dia punya falsafah Peniup tu Itulah Tapi suara yang ditiup tu Tak ada huruf Tak ada suara Orang dengar Masuk Ada beza Peniup dengan Suara yang ditiup Suara yang terhasil Peniup lain Suara yang ditiup lain Suara yang terhasil Dari Seruling juga Lain Biarlah tu dia punya Falsafah Dia punya teori Agama dia Lepas tu sampai kepada Siapa? Mesir Kan bila Babylon jatuh Mesir Mesir dah ada Zaman Babylon Cuma Tak popular Ajaran ni diseluduk masuk Oleh bangsawan Tapi Babylon Masuk dalam Istana Fir'aun Fir'aun dah ada Dewa banyak dah Daripada Dewa Ra Dewa Matahari One Eye Sun God Tuhan Matahari Bermata satu Daripada ada Trinity dia Horus Isis Osi Osiris Banyak lagi Dewa dia Ada Dewa Set Ada Dewa Ra Ada Dewa Anubis Ada Dewa Emtah Ada Dewa Hathor 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 tu Hak lembu tu lah Geng-geng zaman Nabi Musa Dah tengok Dah rancak Dah patung Hathor Lembu tu Sebab tu Bila Samiri Buat patung lembu Pasal apa Dengan mudah Jadi bodoh Sebab Cengkaman Dalam jiwa tu Dah lama Dah berminat Dengan Hathor Kita bayangkan Satu benda Yang kita tak boleh Bayang Manusia-manusia Hak belakang Diselamatkan oleh Nabi Musa Kita kata Iman yang cukup kuat Takkanlah satu hari Samiri Sembah lembu Dengan mudah Dah jadi bodoh Kita kata lah Kita pengikut lah Nabi Isa Kita ni kuat-kuat Tiba-tiba mari Seorang hatta play out Kita buat lembu lah Mari jom Sembah lembu Kenapa sampai begitu Bodoh jadi ada Sembah Sedangkan kita tengah Kuat Sebenarnya pengaruh tu Dah ada pada Dewa Hathor Dewa lembu tu Sebab tu Mereka pernah minta Dengan Nabi Musa Buatkan tu Kami satu patung Agar mudah Kami nak sembah Tuhan Bila buat patung lembu Kebetulan Musa pula Terlajak hari Atas bukit tu Tersina Tengok Musa cari Tuhan Di atas bukit Tak jumpa Sebab Tuhan Musa Sebenarnya duduk sini Lembu ni Tuhan Musa Lembu Tuhan kita semua Dia buat cerita Laku tu Benda bak terpeleok Benda bak nak kali himan Ni bukan hari ni Agenda ni Masih sama Tapi hari ni Dia berhalakan kita Dengan apa Dengan du Duit Transformasi Berhala hari ni Duit dan wang Dan kita semua Ada sebahagiannya Adalah penyembah Penyembah bagi duit Saya dah kuliahkan Khusus tajuk Bat manipulasi Bagaimana duit Boleh mengubah Seseorang Betul Dengan duit Kadang-kadang Seseorang yang baik Mungkin berkhianat Kerana duit Seseorang boleh tipu Bapak, ibu dan adik-beradik Kerana duit Seseorang boleh Bunuh orang lain Kerana duit Seseorang boleh Jadi pelacur Kerana duit Seseorang boleh Pecah amanah Kerana duit Seseorang boleh Pecah tabung masjid Kerana Duit juga Seseorang boleh Tipu adik-beradik Dan saudara Kawan perniagaan dia Kerana duit Seseorang boleh Jual maruah dia Kerana duit Hari ini berhala Ini boleh Ubah tingkah laku Dan sikap Kita Dan kita Antara sebahagian Penyembah kepada Transformasi Berhala Modern ini Sebab apa? Inilah kita Inilah kita kejap Kita tak nampak dah Unsur-unsur kebaikan Ibu Sanggup kerana ini Bapak Sanggup kerana ini Kawan Sanggup kerana ini Maruah Sanggup kerana ini Agama pun Kadang-kadang Bayangkan Tukar agama Aku bagi 2 bilion Dah guna Kita miskin Memerlukan duit 2 bilion Tukar agama 2 bilion Bagi hak jenis Takwapa nak kuat Lagi mana Paling kurang pun Ihi Padahal aku tak tukar pun Cakap kat mulut Padahal aku Islam lagi Aku ambil lah 2 bilion Paling bodoh pun Lagu tu tak Kerana duit Orang boleh tukar Akidah Kerana duit Orang boleh dibeli Orang boleh disogok Orang boleh Dipergunakan Oh sambung balik Eh 10 soku dah ni Dia stand up Aku orang nak sini Dah betul lah Kalau nak berhenti-berhenti Sebab dah jadi Satu kes Satu kes Pengurusi tu Seolah-olah Mencabar Kita duduk di Pening 2 jam 2 jam setengah Biasa Pergi balik Kelantan Kampung kita Ustaz 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 Perkatakan pada malam Yang kedua Ini bila-bila nak berlaku TV dajl TV dajl Sebab mata Satu Kita anggap TV dajl Baik Nak tahu dajl Tak sebenar Ni Kita sibuk cari dajl Di luar Sedangkan Dalam masa Yang sama Kita dah lama Buta Sebelah mata Melepaskan isteri Masing-masing Kadang-kadang Keluak Tanpa izin Kita dah lama Buta Sebelah mata Melepaskan isteri Keluak Tanpa Menutup Aurat Kita dah lama Buta Sebelah mata Melepaskan Anak-anak Perempuan kita Keluak Dengan mana-mana Teman lelaki Kita dah lama Buta Sebelah mata Kerana tak tahu Dan tak ambil tahu Mana anak lelaki Kita Daripada pukul 12 malam Sampai subuh Kadang-kadang Kita tak tahu Jadi Mata Sebelah Anak tak Semayang Kita tak ambil tahu Mata sebelah Anak tak puasa Kita tak ambil tahu Anak tak reti Mandi junuk Kita tak ambil tahu Anak tak reti Baca Mupadam Kita tak ambil tahu Daripada mana Sumber kemasukan Nak bagi Anak-anak makan Kita sibuk cari Dajah kat luar Dajah yang sebenar Ada depan mata Siapa Dajah Fikirlah Sendiri Berlaku atau tidak Ini hakikat Ini hakikat Kita sibuk cari Hak besar Sedangkan kita Sendiri pencipta Kepada Dajjal-dajjal Kecil dalam Kehidupan Kita Kita tak sedap Benda ni Dan kita tak perasan Dah lama Kita butakan Sebelah mata Sebab yang Dajjal nak Semua kemungkaran Semua kejahatan Di akhir zaman Dianggap Biar Biasa Bila orang tegok Eh standard je lah Ni orang tak pakai tudung Pun standard Rimahlah pakai tudung Dah jadi kebiasaan Tengok Bini Ma'il tak pakai tudung Bini Din Kawan kita tu pun Tak pakai Takkan bini aku pakai pun Anak gecoh Dia dah jadi biar Anak kita pakai Belah sampai ke Sampai ke pohon Alah anak orang tu Belah sampai ke punggung Anak aku baru sampai ke pohon Anak gecoh dah Dah jadi biasa Anak lawan ibu bapak Tak tegok Tak apa Dah jadi biasa Sistem perbengkang riba Dah jadi biasa Orang maki orang Orang mencaru Orang duduk Tuduh orang Duduk fitnah orang Dah jadi biasa Bila semua dah jadi biasa Dosa-dosa Akan dianggap Ringan Bila ringan Itulah bala Allah akan datang Dalam bentuk yang lebih besar Al-Malhamah Kub Kubra Kubra-kubra juga Lapak nasi itu Boleh lah Berhenti ya InsyaAllah Ada masa Ada ketika Kalau ada rezeki Panjang umur Mudah-mudahan Kita akan dapat bertemu Buat kali kedua Mudah-mudahan Diterima permohonan Dan permintaan ini Oleh Allah Dan saya harap Perbincangan Saya anggap Perbincangan lah Bukan bagi kuliah Bukan bagi ceramah Untuk menyedarkan Masyarakat kita Dengan niat yang ikhlas Tidak ada Apa-apa pun Yang saya harapkan Kecuali kefahaman Daripada hadirin hadirat Muslimi muslimat Supaya masing-masing Menjaga Akidah Syariat Adat Dan etika kita Terutama Di musim-musim Akhir zaman Dengan pelbagai fitnah-fitnah Dan tomahan terhadap Agama yang sama-sama Kita kasihi Dan sayangi Wabillahi tawfiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Auzubillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma innaka ta'lam Anna hadhiil quluba Qad istamaat Ala mahabbatik Waltaqat ala ta'atik Watawahadat ala da'watik Watawahadat ala nusratis syari'atik Fawasikillahumma rabitataha Wa adimuddaha wahdaha subulaha Wa amla'ha binurika Alladhi la yakhbu Washrah suduraha Bifaidil imanibik Wa jamilil tawakkuli alaik Wa ahyihabima'rifatik Wa amitha ala syahadati Fisa bilik Innaka ni'mal mawla Wa ni'mal nasir Wassalamualaikum Ala sayyidina muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wassalam Subhana rabbika Rabbil azzati Amma yasifun Wassalamun ala al-mursalina Walhamdulillahi rabbil alamin Allahu Akbar Walhamdulillahi rabbil ala al-mursalina Walhamdulillahi rabbil ala al-mursalina Walhamdulillahi rabbil ala al-mursalina Walhamdulillahi rabbil ala al-mursalina Walhamdulillahi rabbil ala al-mursalina